Intro Khususnya pemberitaan-pemberitaan saat ini ya yang lagi soal desersi mungkin Kalau desersi memang dia sedang disersi dari kantornya Kalau soal yang video-video yang viral itu Yang sempat viral itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya Tidak ada yang terikat dengan video-video yang viral yang beredar Karena itu hanya hoax Nah mungkin kapan terakhir kali bertemu dengan istri? Kalau terakhir awal Januari Awal Januari? Nah kalau untuk kehidupan suami istri mungkin selama ini gimana? Apakah ada pisah ranjang atau seperti apa? Kalau kehidupan selama sehari-hari tidak ada masalah Tidak ada masalah Karena pisah ranjang juga masih akur-akur Itu kalau untuk pernikahan sudah lama ya? Pernikahan sudah mau jalan 5 tahun Oh 5 tahun Sudah berapa? Sudah pernah 2 anak Oh 2 anak ya Oke Ini usianya anak? Yang tua 3 tahun Kalau yang bungsu 2 tahun Nah jadi untuk selama ini menetap di mana? Di Manado atau di Minahasa? Di Manado Di Manado Cuma tugas di Minahasa Nah mungkin ini kan dari Polda sudah memproses ya kira-kira kasus ini Nah kira-kira apa harapannya kepada istri soal proses ini? Moga prosesnya cepat selesai dan semua Untuk tugas saat ini di mana? Tugas di Pores Minahasa Di Satuan Sabara Satuan Sabara Samabta Oke Jadi harapannya apapun proses yang sementara dijalani saat ini ya terkait sang istri Bisa segera selesai dan bisa dapat solusi yang terbaik ya Oke Hasil yang bisa diterima Bisa diterima Untuk keluarga Oke Terima kasih Ya demikian Tribuners Wawancara kita di siang hari ini bersama dengan Briptu Renaldi Kamea Yang merupakan suami Terima kasih 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 Terima kasih